Intro Halo pemerintah SDI FIBIS News Kembali lagi bersama saya Frensa dalam FIBIS Fokus Baru ini pemerintah Indonesia telah berencana untuk mengkaji penerapan subsidi energi melalui skema pemberian subsidi TAP Dimana pemberian subsidi TAP ini adalah memberikan penetapan besaran harga subsidi terhadap per liter dari BBM bersubsidi sehingga nantinya harga BBM bersubsidi dapat bergerak sesuai dengan fluktuatif harga minyak dunia Hal tersebut memberikan dampak positif dimana adanya penetapan skema subsidi TAP ini dampaknya akan memberikan pelonggaran bagi ruang fiskal anggaran Indonesia sehingga memberikan dampak bagi satu-satu lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selain itu juga adanya perbaikan dari current account Indonesia sedikit memberikan ruang bagi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga memberikan pemerintah sedikit ruang bagi pergerakan anggarannya selain itu juga memberikan sentimen positif bagi investor untuk menanamkan dana Indonesia sehingga memperbaiki neraca dari foreign direct investment Indonesia ada pun manfaat lain dari penetapan skema subsidi TAP ini adalah salah satunya adalah dari sisi fiskal skema subsidi TAP memberikan ketahanan fiskal dan juga ruang yang lebih maksimal untuk kinerja fiskal satu tahun ke depan sehingga nantinya volatilitas dari nilai harga minyak dunia akan meredah seiring dengan penetapan subsidi TAP untuk harga bahan bakar minyak tersubsidi selain itu dengan adanya skema TAP juga memalisir dari dampak dari ancaman ketidaksepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini sering sekali berbeda pendapat dengan pemerintah mengenai penetapan subsidi dengan adanya subsidi TAP maka beberapa pembahasan tentang mengenai perubahan nilai harga minyak di Indonesia dapat sedikit meredah sehingga tidak ada lagi ases negatif yang ditimbulkan dari rapat antara pemerintah dengan Dewan selain itu untuk manfaat ketiga adalah dari subsidi TAP ini adanya manfaat dari penguncian anggaran negara Indonesia yang dapat juga ternetalisir akibat terfutuatif nilai tukar rupiah serta harga minyak dunia sehingga APBN Indonesia menjadi lebih sehat namun apabila skema subsidi TAP ini akan dilaksanakan patut dicemati beberapa kendalanya yaitu beberapa sosialisasi tentang harga bahan bakar subsidi yang akan dipatok bergerak fluktuatif seiring kenaikan minyak bahan dunia sehingga minyak dunia ini akan menekan ataupun menurunkan harga minyak dalam negeri skema ini patut dicemati karena skema ini membuat anggaran negara Indonesia lebih mempunyai ruang fiskal untuk melakukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik sekian visfokus untuk edisi pekan ini tetap semangat investasi, happy trading, dan salam FIBIS Terima kasih telah menonton!